Hai guys, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV Dan kembali lagi, saya akan membahas bola nih Akhir-akhir ini, sepak bola Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat Mulai dari tim senior hingga tim junior U16 Maka dari itu, kali ini saya akan membahas info terbaru seputar timnas Indonesia versi Irulin TV Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke, seperti biasa, kita intro dulu 3 pemain U16 lolos seleksi Akademi AC Milan Kabar membanggakan datang dari pesipak bola muda Tanah Air Dimana 3 pemain asal Sulawesi Utara dikabarkan lolos seleksi Roto AC Milan Akademi Pemain tersebut adalah Bintang Tiwa, Farel Wenas, dan Faturahman Carlos Keberhasilan 3 pemuda tersebut tidak lepas dari peranan putri asal Sulawesi Utara Yaitu Sonja Sufiana Kembuan Melalui media bisnis dan pertemanannya di Itali Sonja Kembuan berhasil membantu ketiga pemain muda tersebut ikut dalam seleksi AC Milan hingga lolos Terus terang, saya gila bola dan ingin mengambil peran dalam meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia pada umumnya Khususnya Sulawesi Utara Kata Sonja Kembuan Selama berada di Akademi AC Milan Bintang Tiwa, Farel Wedas, dan Faturahman Carlos akan dibimbing langsung oleh mentor berpengalaman Yaitu Alberico Evani dan Roberto Musi Keberhasilan Sonja Silviana Kembuan mengirim tiga pemain muda Tanah Air ke Akademi AC Milan Sebagai komitmen Sonja untuk memacu perkembangan sepak bola nasional Wanita pengusaha ini berharap aksinya ini didukung oleh banyak pihak Sonja juga mengatakan bahwa program ini akan dilakukan berkesinambungan Wah, mantap gak tuh? Ia menyebut akan berusaha agar suatu saat nanti pemain asal Indonesia akan merumput di lapangan Italia Bahkan sampai klub kelas dunia Di sisi lain, Sonja memiliki alasan khusus mengirim putra asal Sulawesi Utara ke Italia Dia mengatakan memulai program tersebut dari Solo yang merupakan kampung halamannya Selain itu, Sonja dibantu oleh pelatih-pelatih di Sulawesi Utara yang dia kenal Dalam tahap seleksi awal, untuk kemudian dikirim ke Italia Dan dipilih langsung oleh mentor Alberico Evani dan Roberto Musi Untuk kedepannya, Sonja berharap PSSI mau bekerjasama untuk melakukan seleksi awal Sehingga dapat mengirim lebih banyak pemain muda dari berbagai pelosok negeri Untuk kemudian dikirim ke AC Milan untuk dipilih Fat turunkan timnas Thailand U23 di Piala AFF 2022 Timnas Indonesia makin yakin gabung EAFF Saat ini pecinta sepak bola Indonesia mendesak PSSI untuk meninggalkan AFF Dan beralih bergabung dengan EAFF Harapannya sepak bola Indonesia bisa naik level dan bergabung ke EAFF Dan berkesempatan untuk bertanding dengan tim-tim kuat Asia Timur Seperti China, Korea Selatan, dan Jepang Yang pernah beberapa kali ikut Piala Dunia Namun di sisi lain, PSSI masih membuka peluang untuk keluar dari AFF Sebab protes yang dilayangkan PSSI ke AFF direspon kurang memuaskan Pernyataan tersebut membuat pecinta sepak bola Indonesia berharap timnas Indonesia bisa naik level yang lebih tinggi dengan bergabung ke EAFF Desakan tersebut mungkin akan menguat lagi Karena baru-baru ini federasi sepak bola Thailand terkesan meremehkan AFF Presiden Fad memberi tanda bakal menurunkan timnas Thailand U23 di Piala Raja 2022 Dan Piala FF tahun 2022 Tujuannya untuk memberi kesempatan bagi pemain muda untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 Kita tunggu saja ya guys Respon dari PSSI untuk mengambil keputusan terbaik bagi timnas Indonesia Mengingat timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong memiliki tujuan untuk bangkit dari sepak bola Asia Tenggara Dan menembus ke level yang lebih tinggi semangat Indonesia Pratama Arhan comeback, Tokyo Verde catatkan kemenangan Diketahui Pratama Arhan tidak ikut dalam squad Tokyo Verde dalam 3 laga terakhir Atau setelah ia mencatatkan debut pada saat bertanding dengan Tochigi FC 6 Juli yang lalu Dilansir dari beberapa sumber Pratama Arhan turut bertanding saat Tokyo Verde melakukan lati tanding bersama Tokyo University di Verde Ground beberapa waktu yang lalu Tokyo Verde menang dalam pertandingan tersebut dengan skor 2-1 dari Tokyo University yang berlangsung selama 90 menit Dalam sebuah wawancara dengan direktur olahraga Atsuhiko Ejiri menjelaskan Arhan masih memerlukan waktu untuk berkembang Saya ingin mengembangkan seluruh potensi yang Arhan miliki Saat ini Arhan sedang berada dalam suatu proses pengembangan potensi diri Apakah Arhan lebih baik pada posisi back kiri, posisi penyerang, atau posisi gelandang Jadinya semua itu sudah saya pikirkan baik-baik Kata Atsuhiko Ejiri Atsuhiko menyadari bahwa pemain baru pasti akan menunggu waktu untuk menjalani debut Apalagi Arhan sudah melewatkan beberapa laga Tokyo Verde pada pekan ke-25 Arhan sudah merasakan bermain sepak bola di Jepang Kini dia menegaskan jika langkah ini dilakukan agar semua pemain muda membekali diri sebelum tampil bersama Tokyo Verde Gimana nih guys, menurut kalian perkembangan apa yang paling menarik yang terjadi di Timnas Indonesia? Kuih tulis di kolom komentar ya Oke itu dia daftar info terbaru seputar Timnas Indonesia versi Irulin TV Jangan lupa tonton konten lainnya juga di channel ini Karena ada banyak banget konten seru yang sangat menghibur di sini Tugung channel Irulin TV dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian mendapatkan info terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke saya undur diri, salam dari Probo Linggo Sampai jumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di konten selanjutnya sub indo by broth3rmax